Sat narkoba Polres Cianjur berhasil membekuk 9 bandar narkoba, masing-masing AR, WN, DNIF, RAP, MRAES, TIM, dan TS. Hal tersebut disampaikan wakak Polres Cianjur, Kompol, Jakamudiana, SIK, MIK, didampingi kasat narkoba AKP, AD Hermawan, SH, KBO narkoba, para kalit, dan paul humas. Dalam PSFIRIS Selasa 14 Januari 2020, barang bukti jenis ganja seberat 1 kg ditambah 15 gram sabu-sabu menurut pengakuan pernah tersangka berasal dari lembaga pemasarakatan atau LAPAS. Bahkan dua tersangka AR dan tim belum lama menghirup udara bebas. Dan ini kita peroleh seluruhnya di wilayah Cianjur, khususnya wilayah kota dan juga ada beberapa di daerah atas. Kemudian juga untuk barang-barang ini, khususnya dari luar, kita peroleh dari wilayah Bogor, kemudian Soekabumi, dan juga dari Bandung. Ada yang tanyakan? Untuk gajah sebanyak 1 kg, sedangkan untuk sabu 15 gram. Dari Cianjur, Patroni Alprian, Berita Lima, mengabarkan.